Motier, data lahan obyek korupsi terbongkar, Anies makin tertampar. Kita kembali ke kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Oknum DBUMD PD Pembangunan Jaya. Dugaan korupsi ini dilakukan atas pembelian lahan yang diperuntukkan buat program andalan Anies, yaitu rumah DP 0 rupiah. Caranya harga yang dibeli oleh PDPSJ adalah harga yang sudah dimarkup oleh pihak perantara, kerugian karya disebut mencapai 100 miliar rupiah, itu baru dari satu obyek lahan. Padahal disebut ada sembilan obyek pembelian lahan yang harganya juga tidak benar alias di markup. Saya sudah menulis beberapa artikel soal ini dan saya tetap konsisten meyakini bahwa nama Anies tidak akan pernah ditemukan dalam aliran dana hasil korupsi pembelian lahan itu. Alasannya karena saya termasuk dalam mayoritas publik yang tidak percaya dengan kinerja KPK ketika ada kasus korupsi yang terkait dengan Anies. PR KPK masih ada terkait laporan masyarakat soal dugaan korupsi Anies, itu belum nampak tidak lanjutnya hingga sekarang. Lah ini tiba-tiba KPK sendiri yang mengumumkan adanya kasus korupsi di program andalan Anies. Padahal kasus ini sendiri sudah dipegang oleh Polri sejak tahun lalu. Ngapain KPK mengambil alihnya kalau bukan karena ada sesuatu yang bisa dipakai buat melindungi Anies kan? Hmm, jelasnya alasannya. Namun di lain pihak, kasus dugaan korupsi ini ternyata terus berkebang dan menghantam Anies dari segi ketidak penjusan dan ketidak mampuannya dalam bekerja. Mungkin hal ini terjadi di luar penghitungannya, bisa jadi, atau memang karma karena zalim kepada warga Jakarta, tidak amanah menjadi pemimpin, ini kalau saya pakai pola pikir kadrun ya. Nah, dari perkembangan sebelumnya, sempat terjadi lembar-lembaran kesalahan antara eksekutif dan legislatif di DKI. Ya, memang ada andil DPRD DKI Jakarta dalam mengesahkan sejumlah anggaran buat pembelian lahan itu. Tetapi kemudian dijelaskan oleh Ketua DPRD Prastu Edy bahwa Anieslah yang membuat pergub untuk penggunaan atau pencairan anggaran oleh PD PSG. Ini bukan omong kosong, para netizen 62 yang mahatau pun menyebarkan surat keputusan Gubernur No. 1684 tahun 2019 tentang pencairan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Darah Pembangunan Sarana Jaya tahun anggaran 2019. Di dalamnya disebut bahwa anggaran itu digunakan untuk proyek DP 0 rupiah, sedangkan anggaran yang dicarikan mencapai 800 miliar. Wow, dan tentunya surat keputusan itu ditatangani oleh Gubernur Anies Baswedan. Berikut isi lengkapnya yang sudah dicek validitasnya. Ya, dan siapa yang memperbolehkan pencairan dana harusnya juga mengawasi prosesnya, bukan? Tidak cuma diincarikan dikasih ke PD PSG dan gak tahu prosesnya bagaimana yang penting tahu beres, atau memang cara kerjaannya seperti itu? Hmm, waduh. Pengungkapan pun semakin berkembang, makin memojokan Anies. Ini terjadi hari Jumat, di lansir CNN, masyarakat anti korupsi Indonesia menyerahkan selinan sertifikat HGB lahan yang jadi objek dugaan korupsi PD PSG kepada KPK. Lahan itu terletak di Munjul Pondok Rangun, Cipayung, Jakarta Timur. Ternyata sertifikat HGB lahan itu masa berlagunya mau habis. Beberapa bulan lagi, yaitu 31 Juli 2021. Sertifikat itu tercatat atas nama pemilik yayasan kongregasi suster-suster Carlos Barromeus. Berkenaan dengan itu, Maki mengungkap berbagai kesalahan yang kembali menampar Anies dengan telak, bahwa lahan itu dimiliki oleh sebuah yayasan sehingga tidak bisa dijual kepada sebuah perusahaan bisnis swasta. Lahan yayasan hanya boleh dialihkan kepada yayasan lain untuk tujuan fungsi sosial, demikian kata Koordinator Maki, Bonyamin Sulaiman. Seharusnya sejak awal, PD Sananajaya juga mengetahui bahwa lahan tersebut tidak bisa dibeli karena dimiliki oleh yayasan yang kemudian dijual oleh perusahaan swasta. Sehingga dengan melakukan pembayaran kepada sebuah perusahaan swasta sekitar 200 miliar, adalah sebuah bentuk pembayaran yang tidak diperolehnya sebuah lahan yang clear dan clean serta berpotensi kerugian total loss tambah, Bonyamin. Apalagi HGB akan habis sebetul lagi. Sementara selama ini tidak pernah dilakukan pembangunan apapun, itu membuat HGB berpotensi tidak akan diperpanjang. Harusnya PDPSC menunggu perpanjang HGB dulu baru melakukan pembayaran. Dengan pembayaran sebelum HGB diperpanjang adalah bentuk pembayaran yang sia-sia dan berpotensi tidak akan memperoleh lahan itu, demikian kata Bonyamin. Selain itu, penjualan lahan dari pembangunan HGB di perusahaan swasta yang kemudian dijual ke PDPSC, diduga telah melanggar Undang-Undang Yayasan. Sehingga HGB dapat dijabut oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Hmm, motiar. Gak salahkan siapa kata itu sebagai judul. Itu semua kesalahan fatal, walaupun aliran dana korupsi tidak sampai ke Anies, Anies tetap harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperlukan oleh PDPSC. Masa mengeluarkan dana ratusan miliar dengan sesuka hati PDPSC saja? Gak dong itu duit asalnya dari rakyat, amanah rakyat bukan duit nanak lo. Gak bisa dikeluarkan sembarangan. Apalagi dengan jumlah ratusan miliar. Harus diawasi dengan seksama. Oke lah, kalau KPK tidak sampai bisa menemukan aliran dana ke arah Anies, Namun, publik akan makin tahu betapa tidak becusnya Anies mengelola uang rakyat. Kayak gini mau jadi presiden. Selalu dari Kura-Kura dan artikel ini diterus oleh Nina Nur. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!